Banjir yang terjadi di Merangin beberapa waktu lalu mengakibatkan 338 hektare sawah ikut terdampak. 35 hektare diantaranya bahkan dipastikan pusu atau gagal panen. Dari musibah ini ternyata tidak satu kelompok tandi pun yang mengurungan surangsikan sawah mereka. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hoti Kultura Kabupaten Merangin, Rus Mudar. Dikatakan Rus Mudar sejauh ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan meminta para petani untuk mengasurasikan sawah mereka. Namun para petani mengaku sawah mereka aman sehingga enggar melakukan asuransi. Setelah kejadian musibah banjir dan banyak sawah rusak bahkan mengalami pusu barulah para petani menyesal. Di tahun 2019 ini Merangin mendapatkan jatah 200 hektare untuk program asuransi dan petani diminta untuk memanfaatkan program ini di mana petani hanya membayar 36 ribu rupiah per hektarnya. Jika terjadi banjir, serangan hama dan bencana alam lainnya, maka petani akan mendapatkan ganti rugi sebesar 6 juta rupiah per hektare. Tidak, ini rata-rata tidak ada asuransi. Jadi walaupun kita satu tahunnya ada program AUTP, asuransi pusat tanaman pangan. Kadang-kadang petani kita merasa aman, bukan rugi ya, merasa aman. Kondisi tanaman, kita tahu.